Halo para penikmat bisnis, manapun kalian berada, bersama gue Bima disini, and welcome to Bihand Channel. Oke guys, kali ini kita berada di kawasan Siaga, tepatnya di Jalan Warga, dan lebih tepatnya lagi kita berada di gang lukis nih, kita berada di gang sekarang. Nah, ngapain sih gue berada di gang? Karena gue akan membahas satu usaha unik, yaitu Piscok Lava. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih disini, walaupun lokasinya berada di gang, tapi denger-dengar usaha Piscok Lava ini udah sampai ke seluruh Jakarta yang beli guys. So, kita langsung aja ke tempatnya, let's go! Come on! Oke guys, sebelum kita sampai ke tempatnya, gue akan menggunakan masker, hal ini untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai COVID-19. Let's go! Permisi, selamat siang! Kita dari Bihand Channel mau coba tanya-tanya mengenai Piscok Lava-nya nih. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya? Umi, Umi Fitria. Umi Fitria. Nah, kalau ini siapa ya belakangnya? Suami. Oh, ini suaminya. Oke, dengan siapa? Ayah Budi. Ayah Budi? Oke, Ayah Budi. Nah, berarti kita sekarang udah bersama, ini kalau boleh tahu, owner-nya langsung kan? Iya. Owner-nya langsung dari Piscok Lava? Iya. Oke guys, sekarang kita udah bersama langsung dengan owner dari Piscok Lava, yaitu Umi Fitria, dan Ayah Budi. So, kita bisa langsung ngobrol-ngobrol? Boleh, boleh, boleh. Oke, di mana nih anaknya ya? Duduk nanti, saya. Oke, mari. Let's go. Ayah, silahkan duduk, mas. Oke, siap-siap. Mari, mari. Mari, ayah. Wah, silahkan nih. Oke, nah, Umi dan ayah, kita mau tanya nih. Sebenarnya, Piscok Lava itu apa sih? Piscok Lava itu cemilan. Oke, cemilan. Cemilan sehat. Untuk anak-anak kan penggemar goreng-gorengan, tapi ada varian-varian topping, coklat, apalagi pecinta-pecinta coklat, sekarang kan lagi trend tiramisu. Oke, oh, jadi sebenarnya Piscok Lava itu kan jadi pisang, gitu ya, dicampur dengan topping, gitu ya intinya ya? Di balut dengan kulit nanti ya, oh. Di topping sama varian rasa semua. Oke. Sama misu, ada grintis, salberry, coklat, sama vanila. Banyak lah variannya gitu ya. Banyak variannya. Apa sih piscok Lava? Kalau piscok Lava, piscok itu kan udah umum gimana-mana ya? Oke. Yang membedakan topping, ya kan? Dengan rasa grintis, vanila, olio, satramisu, keju, dan segala macam. Apa sih? Kenapa dikasih nama Lava? Lava itu tau gitu kan? Gunung? Ya, bener. Kan meleleh, gitu gitu. Benar, gitu dia. Lumer kan udah banyak nama Lumer kan? Benar, benar. Meleleh karena kita toppingnya sampai. Luar biasa tuh ya. Aduh, jadi lapar nih, guys ya. Ya, nanti coba. Habis ini kita langsung coba nih. Nah, kalau boleh tahu latar belakangnya dulu gimana sih kok Umi dan Ayah ini bisa nih kepikiran buat usaha pisang Lava itu? Ya, pertama kita mau pingin dagang gitu. Ya. Mau dagang apaan. Terus, ada kan orang kalau misalnya dagang, cari dulu ide apa mau di dagang, tapi kita ingin kita beli gerobaknya dulu gitu. Oh, jadi awal-awal beli gerobaknya dulu, tapi belum tahu apa yang mau di dagang. Belar, lucu juga ya. Dia bingung gitu. Udah dagang gerobak, kapan mau dijualin gitu. Kayaknya temen status, dia jualan pisang. Kayaknya ini gampang, mudah, tapi kayaknya bisa dicoba. Gampang, mudah, dan bisa dicoba. Modalnya kayaknya enggak gitu. Modalnya enggak besar gitu ya. Lalu kita semua modal ya. Betul, betul, betul. Kita coba gitu, seru main ke tempatnya dia, coba anak-anak suka, enak nih. Terus harganya juga terjangka untuk sekolahan. Benar-benar, cocok lah akhirnya memutuskan untuk jualan. Iya, seperti itu. Menarik. Kita mulai itu pada saat pandemi. Oh, baru-baru pandemi awal itu? Sebulan, sebulan itu pandemi udah. Oh, sebulan setelah buka pandemi? Oh, luar biasa. Lalu kan Desember kan, oh sudah tuh. Ya, kurang lebih Desember, Januari, Februari ya waktu itu ya? Langsung pandemi, anak-anak sudah enggak suka. Betul, betul. Gimana ini jualannya pertama? Yang namanya usaha kita ini, sebenarnya kan? Enggak ada gitu terimbas dengan pandemi. Sama sekali enggak terimbas ya? Nah, kalau boleh tahu nih Umi dan Ayah, produk apa aja sih yang dijual di Piscok Lava ini? Dan berapa sih harga-harga itu? Harganya terjangkau untuk satu kotak itu, satu kotak untuk apa namanya, Piscok isi 6. Piscok isi 6 ya? Satu kotak? Piscok isi 6 itu harganya 10 ribu. 10 ribu? Iya, itu di luar taburan. Di luar topping? Ada taburan, ada topping. Oh, beda? Iya. Taburan itu kayak Oreo, Milo, Keju, Itu taburan. Kalau toppingnya, Coklat, tiramisu, grinti itu... Oh, seperti itu gitu ya. Itu beda lagi. Kalau boleh tahu berapa kenanya? Kalau pakai topping misalnya Orca. Pakai topping itu udah paling mahal, Pakai 15 ribu. Itu paling mahal? Iya. Oh, masih terjangkau banget ya sih? Masih terjangkau banget. Terjangkau untuk anak-anak. Berarti paling murah adanya benar-benar Piscoknya aja? Iya. Berapa tuh tadi? Piscok sama aja 10 ribu. 10 ribu tadi ya? Oh, ketika ditambah taburan dan topping, Baru naik ke beragam varianya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang pengen ngasih tahu nih buat teman-teman di sini nih, Biar teman-teman punya gambaran juga. Kalau mereka pengen buka usaha Piscok kayak gini tuh, Kurang lebih modal dan terlengkapan apa aja sih yang dibutuhin? Terlengkapan ya? Kompor, standar sih. Standar aja ya berarti ya? Iya, pemborengan. Oh, pemborengan. Ya, apa lah untuk... Apa, pemborengan? Kalau modal di dapur bisa lah dipakai dulu sebentar. Oh, iya. Tanpa grobak kayak gini ya? Tanpa grobak gitu ya. Oke, oke, oke. Untuk rumahan gitu. Bisa untuk pemborengan apa. Ya, itu tempat, box untuknya. Box-nya, benar itu. Kalau udah sampai jadi kayak grobak gini nih, Kalau kita bisa lihat Piscok Lava bagus nih ya? Karena untuk jualnya udah bagus nih. Itu berapa sih abisnya kurang lebih modal? Kurang lebih 5 jutaan. Kurang lebih 5 jutaan ya? 5 jutaan. Untuk bangun satu grobak seperti ini? Udah beserta perlengkapan-perlengkapan lainnya ya? Luar biasa. Oke, oke. Menarik ya? Jadi nggak begitu besar juga modalnya untuk memulai usaha ini nih buat teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya total outlet si Piscok Lava ini ada berapa nih, om? Jual di sini sama Medan. Di sini dan Medan? Iya. Oh, ada dua nih Piscok Lava kalau kalian cari ya. Jadi jualannya konsepnya itu dari online ya? Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin bahan baku nih ya. Nah, Umi dan Ayah ini kalau belanja itu gimana tuh? Apakah ke pasar atau gimana? Bahan baku kayak pisang sama kulit kita ke pasar. Pisang dan kulit si Piscoknya itu ya? Di Piscoknya itu kita ke pasar, setiap hari harus ke pasar. Setiap hari? Barang seger gitu kembali. Press berarti ya? Iya. Kita nggak ada frozen, nggak ada. Nggak ada yang frozen? Nggak ada, jadi setiap hari. Luar biasa, pantas nih. Enak nih berarti ini ya. Kemudian untuk yang? Yang apa namanya, selai-selainya itu, taburannya itu kita stok gitu. Selainya stok gitu ya? Belinya di pasar juga atau gimana? Nggak, kadang ada distributor yang datang. Oh, ada distributor sendiri ya? Kita kan tergantung di cari harga yang termurah. Benar-benar. Berarti kalau belanja dibagi ya? Ada yang setiap harian, gitu yang pisang dan tadi. Itu kurang lebih berapa tuh sekali belanja setiap hari? Kalau setiap harinya sih, kalau untuk kulit sama itu Rp50.000. Kalau untuk kulit sama itu Rp50.000. Kalau untuk kulit sama itu Rp50.000. Murah ya? Nah, setiap hari ya? Kulit sama pisang itu Rp50.000. Oke, kalau yang stok tadi kurang lebih berapa tuh? Kitar Rp3.000.000. Sebulan sekali? Iya, sebulan sekali. Rp3.000.000.000 ya? Itu di luar kotak gitu. Kotak kan kita stok berapa dulu? Kotak beda lagi tuh ya? Sekali pesen ribuan? Iya, ribuan. Lebih murah kalau kita pesen dulu, pasti udah dicetak. Sudah di logo ya? Iya, sekarang kemasan yang dilihat duluan. Betul, betul. Ada orang kantor, ya dilihat kemasan. Oh iya, ini jenis apa. Oke, oke. Nah, kalau sekarang kita bicara mengenai omset, dalam sehari tuh bisa kejual sampai berapa sih ini? Berapa box gitu pisang kan? Nah, kalau bagian box yang hitung-hitung berapa? Oh, ini berapa nih ya? Yang bagian hitungannya? Ya, ini namanya orang dagang. Bisa satu hari dengan kita kombinasi segala mati, akhir 80.000. Kombinasi antara online dan on the spot? Iya, di contoh sekalaman tuh 80. 80 kotak ya? Sesepi-sepinya tuh 35.000. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu lagi, yang kita utama kan ya semualah. Kalau misalnya ada yang beli anak-anak, mau beli berapa juga? Oh iya, uang saya cuma 5.000 boleh gak? Ya, kumulatnya dah, kasih anda pengen. Benar, benar, benar. Karena juga di sini kan alasannya juga beda-beda ya? Daya belinya juga beda ya? Dilayangin juga aja dia punya 60.000. Kasihnya berarti setengahnya tuh ya? Tidak. Tidak juga. Dan banyak patungan. Berarti kita bisa tahu tadi ya, kurang lebih, kalau rame bisa sampai 80 box sehari dalam sehari. Kalau misalnya lagi sepikinya ya 35.000. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara kos nih, berarti kosnya apa aja sih? Kan ini di rumah sendiri ya, kosnya berarti gak banyak. Karyawan ada? Gak ada. Gak ada? Anak aja sendiri. Berempat aja ya? Berempat. Berarti mungkin lebih ke arah kayak gas gitu-gitu aja kosnya air, listrik. Iya. Kos di rumah lah ya? Juga kan sekalian aja gabung sama rumah. Iya, gabung sama rumah sekalian. Benar-benar lagi pula listrik juga hanya untuk penerangan aja mungkin ya. Ini kalau kayak gini ya. Nah, kemudian untuk monitor, ini hari ini tuh kejual sekian. Sekian-sekian itu gimana? Masih catat manual atau udah pake sistem nih? Pistak lava ya? Manual, terus karena di online kita kan bisa lihat. Pistak? Oh iya, kan gabungannya di online juga ya? Kalau boleh tau nih, tadi belum sempat dikasih tau, ketika orang mau cari di online, itu carinya apa sih? Iya, di Gojek, GoFood, sama GrabFood, nama Pistak Lava Meleleh. Namanya Pistak Lava Meleleh, oke. Bisa dicari di Gojek, GrabFood, sama GoFood. Instagram-nya udah ada belum nih? Udah, udah ada juga. Apa nih namanya? Pistak.lava.meleleh. Pistak.lava.meleleh. Nah, boleh tuh kalian bagi kalian yang mau cari, langsung pesen aja bisa nih ya. Kalau boleh tau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah, itu kalau di aplikasi kita malah kan buka 24 jam. Di aplikasi? Iya. Kalau ada yang mesen malem-malem gimana terus? Kan ada, gitu kan gitu. Jam 3, jam 4. Nah, kemudian untuk inovasi ke depannya nih, apa yang akan dilakukan Pistak Lava nih? Supaya meningkatkan lagi nih, biar lebih hebat. Buka juga di desktop, atau gitu. Pengen cabang ya? Cuma kan mau di lihat dulu. Tapi pengen kondisinya lihat dulu kayak gimana sih. Jadi lebih ke arah perluasan cabang lah ya. Nah, kemudian buat teman-teman di sini nih, ada gak sih pesen-pesen buat teman-teman di sini, supaya mereka nih semangat nih untuk buka usaha. Entah untuk usaha yang lain, ataupun mungkin pengen juga ikut kayak Pistak Lava ini. Silahkan. Ya, untuk semua teman-teman, jangan ragu untuk mencoba gitu. Ya, bismillah aja kalau memang untuk menambah ekonomi keluarga, bismillah ada ajar. Bisa akan dicoba gitu. Kalau mau nanya-nanya, boleh juga di WA akan ada di aplikasi gitu. Oke, di Instagram, di mungkin ada nanti nomor teleponnya juga. Kita akan cantumkan di deskripsi ya. Nah, ini udah akhir dari interview. Kalau gitu kita langsung coba aja nih. Boleh nih kita pesen ya? Boleh, boleh, boleh. Sama lihat proses penyembuatan dan penyajiannya boleh ya? Troy, pandang mau rasa apa seperti biasa? Apa? Ada rasa apa nih? Kita buat yang spesial ada ya? Spesial, coklat, keju, apa sih? Coklat yang biasanya, piramisu. Piramisu? Boleh ya? Langsung kita buat ya? Oke, let's go! Terima kasih. Proses pembuatan Gunakan sarung tangan plastik untuk menjaga kehigienisan Siapkan beberapa kulit lumpia Potong pisang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan Biasanya, satu pisang bisa digunakan untuk membuat tiga buah pis coklava Berikan coklat pada bagian atas pisang Gulung pisang dengan kulit lumpia Kemudian rekatkan kulit lumpia dengan tepung yang dicampur air Masukkan pisang ke dalam wajan yang berisi minyak panas Disarankan minyak tidak terlalu banyak agar kulit lumpia tidak terbuka Angkat pisang jika sudah berwarna keemas-emasan Tata pisang ke dalam box dengan rapi Apabila pisang telah siap, maka selanjutnya adalah pemberian topping Pertama, ischok topping coklat Beri topping coklat secara merata pada pisang Selanjutnya, pis cok topping green tea Beri topping green tea secara merata pada pisang Selanjutnya, pisang topping coklat dengan taburan oreo dan keju Langkah yang sama, yaitu berikan topping coklat secara merata pada pisang Kemudian taburkan oreo dan parutan keju di atas topping coklat Pis cok topping green tea dengan taburan miluk Seperti biasa, berikan topping green tea secara merata pada pisang Kemudian taburkan bubuk milo secara merata di atas topping green tea Selanjutnya, pis cok topping tiramisu dengan taburan oreo Beri topping tiramisu secara merata pada pisang Kemudian taburkan oreo secara merata di atas topping tiramisu Kemudian taburkan oreo secara merata di atas topping tiramisu Terakhir, pis cok topping susu vanila Beri topping susu vanila secara merata pada pisang Oke Umi, boleh dijelasin nih, udah ada apa aja nih disini nih Oh iya Mas Buma, ini pis cok dengan varian rasa Ini pis cok dengan topping green tea Green tea ya, wah nikmat banget nih para penyuka green tea Supaya, ini pis cok dengan topping tiramisu oreo Tiramisu dengan taburan oreo Tuh, luar biasa, mantap Ini pis cok dengan topping cokfat taburannya varian Ada keju sama oreo Bisa juga seperti itu ya, pemasanannya ya Bisa, tinggal selera aja Tinggal selera aja Yang ini, ini apa nih Topping green tea sama taburan miluk Keren, mantap, nikmat Ini, yang ini pis cok dengan topping vanila Vanila ya Vanila susu Vanila susu, oh iya oke oke, wah Nih, best seller nih Oh ini best seller ini Wah Simple, tapi best seller ya Iya, pis cok topping coklat Udah pis cok ditambah coklat lagi Luar biasa nih, pasti mantap Oke deh, boleh kita coba nih Umi Kali ini gue udah bersama Roy Roy, temenin gue makan ya Boleh, boleh, boleh Oke, let's go Mari kita coba Oh iya, kita buka dulu masker ya Oh iya, bener-bener Kalau makan pakai masker nanti nabrak Iya, betul Oke Mas Bim, kayaknya gue mau nyobain yang ini nih Oke, boleh silahkan, silahkan Kita coba dulu ya Kalau gue akan nyobain yang best seller nih Oke Gue pengen nyobain pis cok rasa green tea Ini baru deh Gue soalnya baru pertama kali nyobain pis cok rasa green tea Biasanya kan coklat Dan yang gue suka dari sini dia pis coknya gak beri minyak ya Biasanya gue tuh beli di jalanan tuh minyaknya banyak Tapi ini kalian bisa lihat ya Ini hampir gak ada minyak, kering ya Oke, langsung kita coba Hmm, nikmat ya Manisnya pas Manisnya pas Nah, gue suka Pisangnya tuh berasa banget Dan gede Dan dia gak keras, lembut Mantep, mantep Lu harus cobain mas Bim Oke Sekarang Gue akan cobain yang rasa Yang katanya best seller nih Yang paling simple aja Pis cok Kayak kan pisang coklat Gue akan ngerasain pisang dengan coklat aja Kita tes Cama bener dikata Roy Tadi gak berminyak ya Iya Ada minyak ya Tapi dikit Bismillah Hmm Hmm Gak salah guys Kalau namanya pis coklava meleleh Kalau kalian bisa ngerasain Ketika pisangnya itu digigit Itu tuh coklatnya tuh langsung meleleh Di lidah gitu Bener-bener rasanya ciamih nih Mantap Oke Umi Ayah terima kasih banyak Kita udah diberikan informasi yang berharga Bermanfaat Mudah-mudahan ini juga bermanfaat Buat temen-temen yang lain ya Oke Ini ada oleh oleh Mas Aduh terima kasih banyak Umi Ayah Terima kasih banyak Oke mari Berman channel pamit ya Nah guys Nah guys Semoga informasi yang tadi telah kita berikan Bermanfaat buat kalian semua Mungkin bagi kalian yang punya budget sekitar 5-10 juta Pis coklava ini bisa dijadikan referensi buat kalian yang mau buka usaha So bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan Ataupun kalian punya request nih UMKM franchise atau anything yang kalian pengen kita bahas di next video Kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah So support terus kita Agar kita terus dapat berbagi informasi terkait dengan bisnis Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya So see you next video Bye-bye Hal ini untuk mendukung program pemerintah memberantas Salah Hal ini untuk mendukung prog Ulang deh Ulang deh So bagi kalian yang masih punya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax